Pemirsa mantan kepala staf KOSRAD Kiflan Zain menerima surat panggilan pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat malam. Dalam surat panggilan tersebut, Kiflan juga dicegah ke luar negeri. Penyudik Polri Jumat malam menemui Kiflan Zain di Bandara Soekarno-Hatta untuk memberikan surat panggilan pemeriksaan atas kasus dugaan tindak pidana penyebaran birita bohong atau hoaks atau makar. Penyudik Polri menemui Kiflan di Bandara karena tidak bisa menemui yang bersangkutan di kediamannya. Meskipun demikian, setelah menerima surat, Kiflan tetap melanjutkan perjalanannya ke Batam. Sebelumnya, Kiflan Zain dan juruk kampanye BPN Prabowo Sandi, Lio Sungkarisma, dilaporkan ke Baris Kim Polri atas dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Laporan terhadap Kiflan Zain dan Lio Sungkarisma telah diterima oleh Baris Kim Polri tertanggal 7 Mei 2019. Keduanya dilaporkan oleh dua orang berbeda. Kiflan Zain dilaporkan oleh seorang bernama Jalaluddin, sementara Lio Sungkarisma dilaporkan oleh Eman Sulaiman. Dalam laporan tersebut, pelapor turut menyertakan barang bukti berupa flashdisk yang bersih video ceramah dari Kiflan Zain dan Lio Sungkarisma. Kiflan dan Liois dilaporkan karena ceramahnya ditudik serat akan pelanggaran makar. Laporan yang diterima malam kemarin dari Baris Kim. Laporan tentang tidak pindah penyebaran berita bohong sesuai dengan pasal 14.15.1 tahun 1946, juga pasal 107 KWP. Setelah menerima laporan, tentunya dianalisa oleh Biro Pasidik. Biro Pasidik yang menganalisa laporan tersebut, soalnya alat bukti yang disertakan juga dalam laporan oleh saudara pelapor, hanya flashdisk. Flashdisk berupa ceramah beliau. Itu kan yang dianalisa dulu. Nanti apakah ada konstruksi hukum pidananya, menunggu nanti. Ya, menunggu analisa dulu. Selain menerima surat panggilan pemeriksaan, Kiflan juga dijugah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, terhitung mulai hari ini. Tim Liputan Anews melaporkan.